Di tahun 2016 lalu, keinginan Mas Sita untuk dapat beribadah haji bersama kedua orang tuanya akhirnya dapat terwujud. Tangan kecil itu menggandeng kedua orang tuanya. Alhamdulillah, kemarin 2016 saya, ibunya Mas Sita dan Mas Sita berangkat haji mendapat undangan karena Mas Sita bisa memahak lakukan. Mungkin di mata manusia Mas Sita tidak sempurna. Namun atas izin Allah, Mas Sita menjadi salah satu laskar terbaik penjaga kitab sucinya. Alhamdulillah, saya sebagai ayah atau bapak dari Mas Sita merasa sangat bersyukur memiliki anak yang walaupun itu mempunyai kekurangan. Tapi Allah memberi dia kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang normal. Dalam keluarga, kami sangat bangga memiliki seperti Mas Sita karena di sekitar rumah Mas Sita atau di lingkungan Mas Sita itu Mas Sita jadi motivasi untuk anak-anak, bahkan orang-orang dewasa. Termotivasi untuk bagaimana bisa juga untuk menghapal Al-Quran. Allah memberikan Mas Sita pendengaran dan kecerdasan. Dari jutaan umatnya yang sempurna, ia memilih menitipkan hidayah Al-Quran kepada gadis kecil yang bahkan tidak bisa melihat ciptaannya yang maha indah. Mas Sita mendengar, tidak hanya dengan telinga, tapi juga dengan hati. Dalam kolbunya terngiang suara seorang kori yang berasal dari Bahrain, yang juga memiliki lantunan suara mengaji yang merdu dan membuat Mas Sita terinspirasi. Idulanya Mas Sita Muhammad Toha Al-Junid. Perlahan hafalan Mas Sita terus bertambah. Dan dengan izin Allah, ia akan terus istiqomah dengan hafalan Al-Qurannya. Mas Sita yang selalu terlihat ceria, menyimpan doa yang ia panjatkan kepada sang pencipta. Lalu, apa yang menjadi harapan gadis kecil ini? Mas Sita masih mau melihat. Lihat ayah, karena Mas Sita sering merojaah barang ayah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.